Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bivinista'in walau murid duniauddin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal marisilin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in nama ba'ad InsyaAllah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Menghafal Al-Quran Atau tahfiz Al-Quran Jadi mulai cara-cara Kemudian tujuan dan sebagainya InsyaAllah kita akan bahas sedikit-sedikit Pada kesempatan kali ini Ya Ini adalah Skema Kewajiban muslim terhadap Al-Quran Jadi Wajibatuna Nahwal Quran Ini bisa kita klasifikasikan menjadi empat Secara umum Yang pertama Kita sebut sebagai tilawah Atau tilawah ini adalah Artinya membaca Di dalam tilawah ini nanti ada unsur-unsur seperti tahsin Atau perbaikan bacaan Al-Quran Kemudian bagaimana kita membaca Al-Quran secara tertilut Kemudian bagaimana Kita membaca Al-Quran juga disunahkan untuk tazani Atau melagukan Memberikan irama pada bacaan kita Kemudian Yang terakhir adalah tadabur Tadabur Al-Quran ini maksudnya adalah Dengan membaca berulang-ulang Maka Kemudian kita membaca juga artinya Kemudian juga kita memahami sedikit demi sedikit Kita kanlah ulum Al-Quran nya Baik itu nanti Azbabun Nuzul dan seterusnya Begitu pula komentar para ulama yang terus-usun dalam kitab-kitab mereka Yaitu kitab-kitab tafsir Maka Ada satu masa kita akan bisa mentadabur Kita bisa bertilawah sambil Mentadabur Sambil Memahami perlahan-perlahan Apa saja yang ada di dalam Al-Quran Sehingga kita bisa menikmati Tilawah kita Ini yang pertama yaitu tilawah Yang kedua adalah Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran Yaitu tahfizul Al-Quran Atau Menjaga Al-Quran Atau bisa disebut sebagai Menghafal Al-Quran Karena pada hakikatnya sebenarnya adalah Yang digunakan Manhaj yang digunakan Atau metodologi Turun-temurun dari zaman Rasulullah SAW Sampai sekarang dalam Hal menjaga Al-Quran adalah Dengan melalui Hafalan Al-Quran Jadi dari dulu itu Al-Quran itu dijaga Melalui dua hal Pertama adalah dengan tulisan Yang kedua adalah Melalui hafalan Yang melalui hafalan ini Yang sangat penting Karena ujung tombangnya disana Melalui tulisan Itu hanya sebagai Hakikatnya adalah sebagai Pembantu saja Sebagai media bantuan Pada hakikatnya Pada hakikatnya Tahfir ini atau Memhafal ini adalah Bagian daripada Cara-cara atau upaya Upaya kita Dalam menjaga Kemurnian atau Keasulan daripada Al-Quran Kemudian Kemudian Nanti kita juga Akan melihat Di dalam Tahfir ini Ada beberapa Metoda-metoda Yang bisa kita Kembangkan Bagaimana caranya Kita bisa Menghafal Al-Quran Ya Di antaranya Nanti bisa Dengan menggunakan Menghaikannya Dengan ulumul Al-Quran Beberapa ulumul Al-Quran Seperti Ulmul Munasibat Kemudian ada Tafsir juga Kemudian juga Cara-cara lainnya Dalam menjaga Hapalan kita Adalah nanti kita bisa Lihat Melalui Salat-salat kita Ya Itu yang kedua Yang kewajiban Seorang muslim Terhadap Al-Quran Sedangkan Yang ketiga Yang selanjutnya Adalah Tatbiq Atau Menerapkan Atau Implementasi Implementasi Praktek Mempraktekan Apa isi Al-Quran Tahfir ini Menghafal Jadi Membaca Menghafal Setelah dibaca Kemudian dihafal Dipahami Makananya Maka selanjutnya Adalah Mengamalkan Atau Mengimplementasikan Apa yang kita Fahami Dari Al-Quran Itu Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Tentunya Dalam Mengimplementasikan Ini Butuh Pemahaman Yang Baik Pengenai Al-Quran Nah Untuk Membantu Pemahaman Yang baik Tentang Al-Quran Maka Dibutuhkan Tafsir Kita perlu Juga Membaca Tafsir Al-Quran Kemudian Beberapa Cabang Ilmu lain Yang terkait Dengan Dengan Implementasi Al-Quran Jadi Nah Selanjutnya Adalah Yang keempat Tualim Tualim Ini Mengajarkan Mengajarkan Ulang Jadi Setelah Kita Membaca Kemudian Menghafalkannya Kemudian Merenungi Maknanya Berusaha Untuk Memahami Maknanya Kemudian Kita Mengimplementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka Yang Paling Ujung Daripada Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Itu Kepada Muslim Yang Lainnya Boleh Jadi Nanti Kepada Anak-anak Kita Kepada Saudara Kita Kepada Keluarga Kita Kepada Teman Kita Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Kewajiban Yang Terakhir Di antara Empat Ini Jadi Kewajiban Muslim Terhadap Al-Quran Ada Empat Yang Pertama Membaca Yang Kedua Menghafal Yang Ketiga Mengimplementasikannya Atau Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Terakhir Mengajarkannya Jadi Kalau Sudah Bisa Mengimplementasikan Maka Mengajarkan Atau Mendakwahkannya Kepada Orang Lain Jangan Kemudian Al-Quran Mandak Di Dalam Diri Kita Saja Atau Bermanfaat Bagi Diri Kita Saja Tapi Tidak Orang Lain Tidak Merasakan Kemanfaatannya Jadi Itu Nah Maka Pada Slide Ini Kita Akan Membahas Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Menghafal Al-Quran Yang Pertama Adalah Kita Bisa Mulai Dari Apa Dan Kenapa Kita Harus Menghafal Al-Quran Bagian Ini Sangat Penting Karena Ini Merupakan Tujuan Atau Motivasi Apa Kira-kira Motivasi Kita Dalam Menghafal Al-Quran Dan Kenapa Kita Harus Menghafal Al-Quran Kemudian Yang Kedua Adalah Apa Untungnya Kita Dengan Menghafal Al-Quran Ini Untungan Apa Saja Yang Kita Dapat Oleh Dari Menghafal Al-Quran Ini Kemudian Yang Ketiga Adalah Setelah Kita Tahu Tujuannya Apa Setelah Kita Dapatkan Motivasinya Menghafal Al-Quran Seperti Apa Kemudian Kita Tahu Untung Ruginya Saya Kira Tidak Ada Ruginya Menghafal Al-Quran Tapi Lebih Banyak Untungnya Tidak Ada Ruginya Menghafal Al-Quran Maka Selanjutnya Caranya Gimana Yang Efektif Terutama Nanti Kita Akan Bahas Ini Berdasarkan Beberapa Pengalaman Yang Pernah Saya Uji Coba Bagaimana Cara Kita Menghafal Al-Quran Dalam Kondisi Kita Sibuk Bekerja Sibuk Belajar Dan Yang Lain Sebagainya Jadi Nanti Kita Akan Paparkan Beberapa Cara Yang Mungkin Ini Cocok Salah Satu Di Antara Beberapa Cara Ini Cocok Untuk Dipraktikan Kemudian Yang Keempat Adalah Apa Dan Bagaimana Mengatasi Kendala Tentunya Dalam Menghafal Dalam Proses Menghafal Al-Quran Kita Akan Temukan Beberapa Kendala 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 Ini Nanti Kita Berikan Bagaimana Kira-kira Solusi Yang Pas Untuk Mengatasi Kendala Kendala Yang Muncul Ketika Kita Menghafal Al-Quran Dan Yang Terakhir Penutup Kita Mulai Dari Yang Pertama Kira-kira Apa Untungnya Menghafal Al-Quran Kalau Apa Dan Mengapa Saya Kira Tidak Tidak Perlu Lagi Karena Tadi Sudah Kita Paparkan Apa Mengapa Tapi Mungkin Kita Langsung Masuk Kepada Apa Untungnya Dari Menghafal Al-Quran Sehingga Nanti Dari Apa Untungnya Ini Kita Tahu Keuntungan Keuntungan Yang Akan Kita Dapat Sehingga Setidaknya Kita Tahu Tujuan Kita Menghafal Al-Quran Ini Untuk Apa Nah Yang Pertama Adalah Ada Aspek Nanti Untuk Diri Sendiri Keuntungan Kita Sebagai Individu Jadi Ada Beberapa Keuntungan Yang Kita Dapatkan Terhadap Pilih Kita Sendiri Yang Pertama Adalah Bagi Penghafal Al-Quran Maka Di Kiamat Nanti Al-Quran Akan Menjadi Syafaat Bagi Para Penghafal Bagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Dari Abi Umamah Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Berkata Ikra'ul Al-Quran Maka Bacalah Al-Quran Karena Sesungguhnya Al-Quran Itu Akan Datang Di Hari Kiamat Sebagai Pemberi Syafaat Bagi Orang-orang Yang Membacanya Jadi Dimaksud Dengan Yang Apa Namanya Menjadi Syafaat Ini Bukan Hanya Orang Yang Membaca Tapi Kemudian Menghafalkannya Karena Salah Satu Proses Atau Metodologi Dalam Menghafal Al-Quran Adalah Banyak Membaca Al-Quran Sehingga Nanti Saking Seringnya Kita Membaca Al-Quran Maka Secara Tidak Sadar Kalimat Kalimat Itu Akan Menempel Di Kepala Kita Sehingga Kita Menjadi Hafal Terhadap Satu Ayat Dua Ayat Atau Bahkan Satu Surat Daripada Al-Quran Nah Ketika Sudah Menjadi Hafalan Maka Tentunya Al-Quran Menjadi Syafaat Bagi Para Itu Keuntungan Yang Akan Kita Dapatkan Yang Pertama Kita Dapat Syafaat Yang Kedua Adalah Kita Akan Menjadi Keluarga Allah Di Muka Bumi Sebagaimana Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Pula Dari Anas B. Malik Radiyallahu Anbu Bahwasannya Rasulullah Bersabda Inna Lillahi Ahlain Min Anas Bahwa Sesungguhnya Allah Itu Memiliki Keluarga Dari Golongan Manusia Lalu Para Sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Siapa Keluarga Keluarganya Allah Qala Ahlul Al-Quran Ahlul Allah Dari Rasulullah Siapa Itu Ahlul Al-Quran Siapa Keluarga Allah Dari Golongan Manusia Jawabannya Adalah Mereka Adalah Ahlul Al-Quran Orang Yang Sering Berinteraksi Dengan Al-Quran Ahlul Al-Quran Karena Menghafal Itu Interaksi Yang Intens Dengan Al-Quran Maka Ahlul Al-Quran Maka Itu Juga Bisa Kita Masukkan Kategori Dalam Ahlul Al-Quran Sehingga Ahlul Al-Quran Bagian Daripada Keluarga Al-Quran Al-Quran Itu Yang Kedua Keuntungan Selanjutnya Adalah Yang Akan Kita Dapatkan Dari Al-Quran Al-Quran Adalah Allah Akan Memberikan Mahkota Penghormatan Bagi Para Penghafal Di Akhirat Kelab Jadi Sudah Dapat Syafaat Kemudian Menjadi Keluarga Allah Ada Muka Bumi Kemudian Mendapatkan Mahkota Penghormatan Belum Juga Keluarganya Mendapat Mahkota Nah Ini Yang Kedua Aspek Bagi Keluarga Jadi Keuntungannya Bukan Hanya Pada Diri Sendiri Kalau Kita Menghafal Al-Quran Maka Yang Mendapat Keuntungan Itu Bukan Hanya Diri Kita Sebagai Penghafal Al-Quran Tapi Keluarga Juga Mendapatkan Apa Namanya Mendapatkan Keuntungan Dari Apa Yang Kita Lakukan Contoh Yang Pertama Adalah Pendidikan Buat Anak Dan Keluarga Karena Dengan Memberi Contoh Kita Bisa Anak Itu Bisa Mendiri Apa Yang Kita Lakukan Sebagai Contoh Nanti Kita Bisa Lihat Disini Bawasanya Disini Ini Bahasanya Selain Bidik Kita Pribadi Yang Mendapatkan Pahala Mahkota Tadi Sebagai Penghormatan Maka Orang tua Juga Akan Memperoleh Pahala Khusus Jika Anaknya Seorang Penghafal Al-Quran Nah Ini Sebagaimana Yang Disabdakan Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Sebuah Hadis Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Kemudian Mempelajarinya Kemudian Mengamalkannya Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Kemudian Mempelajarinya Wa Amil Dan Kemudian Mengamalkannya Bukankah Di hari Kiamat Nanti Mereka Akan Mendapatkan Cahaya Yang Sinarnya Seperti Sinar Matahari Dan Seterusnya Ini Merupakan Sebuah Penghormatan Yang Luar Biasa Setelah Tadi Kita Mendapatkan Keuntungan Sendiri Ada Mahkota Penghormatan Kemudian Kita Dapat Syafaat Kita Mendapatkan Kita Menjadi Keluarga Allah Di Buka Bumi Maka Orang Tuhan Juga Mendapatkan Mahal Khusus Jika Anaknya Seorang Penghafal Al-Quran Nah Selanjutnya Adalah Bagi Orang Lain Nah Ini Juga Orang Lain Juga Akan Mendapatkannya Keuntungan Ini Bahwasanya Nanti Kita Bisa Lihat Al-Quran Ini Adalah Sebagai Bekalan Utama Bagi seorang Seorang Penyiru Seorang Daih Sebagaimana Yang Di Sebagai Mana Yang Dipilmankan Allah Surat Al-Muzammil Jadi Bekalannya Adalah Al-Quran Ini Kemudian Al-Quran Ini Sebagai Rujukan Utama Dalam Mendakwahkan Manusia Kejaran Allah Subhanahu Sehingga Dari Ketiga Tadi Keuntungan Yang Sudah Kita Sebutkan Bahwasanya Ada Keuntungan Yang Kita Dapatkan Kemudian Ada Keuntungan Yang Keluarga Dapatkan Begitu Juga Ada Keuntungan Yang Orang Lain Dapatkan Maka Hati-hati Jangan Sampai Tertukar Antara Niat Dengan Bonus Atau Efek Samping Maksudnya Apa Inilah Pentingnya Niat Apa Ini Maksud Dengan Bonus Atau Efek Samping Disini Yang Saya Maksudkan Karena Ada Efek Samping Efek Samping Lain Kalau Tadi Kita Orientasinya Di Akhirat Semua Bagi Diri Sendiri Al-Quran Menjadi Safa Penghafal Di Akhirat Al-Quran Menjadi Keluarga Allah Di Muka Bumi Ini Salah Satunya Aspek Akhirat Juga Kemudian Mahfata Penghormatan Bagi Penghafal Al-Quran Dan Juga Di Akhirat Orang Tua Yang Memperoleh Penghafal Khusus Juga Di Akhirat Aspek Semuanya Akhirat Nah Ada yang Dikatakan Bonus Bonus Ini Yang Kita Dapatkan Di Dunia Nanti Tapi Jangan Kejar Bonus Atau Efek Sampingnya Kejar Ininya Niatnya Makanya Disini Dikatakan Kalau Kita Pernah Nonton Film Bruce Lee Disini Bruce Lee Mengatakan It is like A finger Pointing away To the moon Don't Concentrate On the finger Or you Will miss All the heavenly Glory Jadi Ketika Kita Menunjuk Ke Arah Bulan Maka Fokuslah Kepada Bulan Itu Jangan Fokus Kepada Jari Yang Menunjuk Ke Arah Bulan Kita Fokus Kepada Tujuan Akhir Kita Tujuan Akhir Kita Apa Bukan Dunia Tapi Tujuan Akhir Kita Adalah Akhirat Sehingga Fokusnya Akhirat Ini Yang Menjadi Niat Utama Kita Sedangkan Bonus Ini Dunia Ini Bonus Ada Bonus Bonus Yang Kita Dapatkan Nanti Jadi Aspeknya Ini Kalau Kita Kejar Akhirat Bonus Dapat Tapi Kalau Kita Kejar Bonus Dapat Akhirat Dapat Jadi Itu Jangan Sampai Tertukar Apa Yang Kita Dapatkan Di Dunia Pertama Adalah Apa Yang Disebut Brain Relaxation Atau Ada Kondisi Di mana Otak Kita Relaksasi Jadi Relax Ini Berdasarkan Sebuah Penelitian Dari Jurnal Medical Engineering And Technology Disebutkan Ini Tahun Penelitiannya Dilakukan Tahun 2015 2014 Tahun 2014 Bahwasannya Ketika Kita Membaca Al-Quran Disini Dikatakan The aim Of the Study Is to Investigate The Effect Of Quran On Persian Speaking Muslim Jadi Tujuan Daripada Pelajaran Ini Atau Tujuan Daripada Studi Ini Adalah Untuk Mengetahui Apa Efek Daripada Al-Quran Terhadap Orang-orang Muslim Persia Volunteers Listen In Three Different Audio Files Jadi Beberapa Volunteer Atau Beberapa Relawan Akan Mendengarkan Tiga Audio File Yang Berbeda Ayat Kemudian Ayat Dari Surat Surat Furkan Nanti Mereka Akan Mengamati EEG EEG Ini Adalah Signal Atau Sinyal Yang Muncul Di Kepala Kita Atau Di Otak Kita Sinyal Sinyal Ini Akan Direkam Dan Kemudian Perubahan Perubahan Sinyal Tersebut Akan Dipelajari Bagaimana Perubahan Apa Namanya Perubahan Sinyal Dalam Otak Tersebut Dan Mereka Berkesimpulan Bahwasannya Ternyata Dengan Membaca Al-Quran Ini Otak Itu Menjadi Lebih Relaks Lebih Santai Tidak Tegang Jadi Ini Yang Kita Dapatkan Bonusnya Sehingga Ketika Otak Santai Itu Kita Jernih Dalam Berpikir Kita Tidak Tidak Kadang Mungkin Pernah Atau Mungkin Sering Kita Merasakan Bahwasannya Ini kok Sulit Sekali Untuk Berpikir Itu Mungkin Otak Otak Tidak Dalam Kondisi Relaks Tapi Ketika Membaca Al-Quran Ternyata Ada Efeknya Terhadap Otak Kita Menjadi Lebih Relaks Menjadi Lebih Santai Selanjutnya Adalah Kita Bisa Lihat Disini Selain Otak Yang Relax Ternyata Juga Ada Penelitian Lain Mengatakan Bahwasannya Ada Disini Di Penelitian Yang Lain Mengatakan Bahwasannya Identification Of Dominion Wave During The Recitation Of Al-Muluk First With Or Without Understanding Using AEG Signal Bahkan Ini Penelitian Yang Lain Yang Kurang Lebih Sama Isinya Isi Penelitian Mereka Menggunakan Surat Al-Muluk Disini Kalau Yang Sebelumnya Menggunakan Surat Al-Qurqan Disini Menggunakan Surat Al-Muluk Bahkan Yang Membacanya Tidak Tau Artinya Sama Sekali Kalau Ini Tadi Tau Persian Speaking Muslim Persian Speaking Muslim Dan Yang Ini Tidak Tau Sama Sekali Dan Kemudian Dilihat Jadi Ada Orang Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Kemudian Membaca Al-Quran Dan Kemudian Ada Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Kemudian Membaca Al-Quran Jadi Ada Yang Mengerti Ada Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Kedua-duanya Membaca Al-Quran Dan Kemudian Dipelajari Bagaimana Reaksi Otak Mereka Dan Ternyata Hasilnya Adalah Sama Keduanya Mengalami Brain Relaxation Walaupun Tidak Mengerti Maknanya Tapi Kemudian Otak Kita Bisa Merespon Bisa Relax Menjadi Lebih Pandai Jadi IQ Meningkat Kemudian Eki Emotional Tertata Kemudian Spiritual Aspek Tiga Aspek Ini Menjadi Lebih Baik Ini Di Pelajari Pada Tahun 2015 Di Publikasi Tahun 2015 Penelitian Ini Jadi Disini Tulisannya Effect Effect Of Memorizing Quran By Hertz Atau Hips On Letter Academic Achievement Jadi Ini Mengaitkan Antara Menghafal Al-Quran Itu Dengan Pencapaian Akademik Mereka Melakukan Ini Karena Study Was Conducted To Investigate Effect Memorizing Quran In Relation To Academic Achievement And Sociocultural Jadi Selain Kepada Academic Achievement Pendapat Apa Namanya Akademik Hasil Daripada Akademik Dan Juga Socioculture Sosial Dan Culture Sosial Dan Budaya Hidup Kehidupan Kehidupan Sosial Dan Budaya Dari Para Penghafal Ini For The Sight Purpose Purpose Sample Of 36 Hufat Jadi Mereka Mengambil Ada 36 Hufat Dari From Different Colleagues Dari Sekolah Yang Berbeda Dan Kampus Yang Berbeda Kemudian Hasilnya Were Compiled And Assessed Through SPSS Mereka Mengolah Data-Data Statistik Tersebut Dan Kemudian Hasilnya Adalah The Result A Significant Different Jadi Ada Perbedaan Yang Sangat Signifikan Dalam Dalam Akademik Pencapaian Akademik Daripada Orang-orang Yang Daripada Para Penghafal Ini Sebelum Dan Sesudah Jadi Antara Sebelum Dan Sesudah Itu Ternyata Ada Perbedaan Yang Sangat Signifikan Dari Akademisnya Nilai Akademisnya Menjadi Lebih Meningkat Moreover Content Analysis Show Positive Impact Semuanya Menunjukkan Ada Impact Yang Positif Baik Itu Dalam Bidang Pendidikan Maupun Dalam Kehidupan Sosial Budaya Daripada Pada Penghafal Al-Quran Jadi Secara Tidak Langsung Kita Dapati Bonus Ini Bonus Yang Kedua Setelah Otak Kita Merelaksasi Ketika Membaca Al-Quran Maka Ketika Kita Menghafal Al-Quran Kita Akan Mendapatkan Bonus Ada Academic Achievement Yang Meningkat Kemudian Sosial Culture Life Yang Meningkat Secara Positif Kemudian Selanjutnya Adalah Optimizing Human Memory Jadi Dengan Menghafal Al-Quran Ternyata Kita Bisa Mengoptimalkan Memory Atau Mengoptimalkan Daya Ingat Dari Otak Manusia Ini Apa Namanya Dipresentasikan Tahun Berapa Ini Tidak Ada Tahun Di Sini We Investigate The Memory Control Process Used By Group Of People Who Commit To Memory The Inter Word Text Of Quran With Complete Accuracy Jadi Kami Mempelajari Bagaimana Mereka Mengontrol Memory Proses Mengontrol Memory Yang Digunakan Oleh Beberapa Orang Yang Mereka Berkomitmen Untuk Menghafalkan Al-Quran Secara Keseluruhan Dengan Akurasi Tinggi The Finding From Interviews Conducted Revealed The Importance Of Several Control Process Such Rehearsal Motivation Or Interest And Self Discipline Jadi Impact Lainnya Yang Mereka Dapatkan Adalah Rehearsal Ada Daya Ingat Yang Kuat Ada Daya Learning Yang Kuat Kemudian Motivasi Yang Kuat Mereka Memiliki Motivasi Yang Kuat Kemudian Memiliki Kedisiplinan Yang Tinggi Jadi Impact Daripada Menghafal Al-Quran Ini Sampai Kesana Jadi Ada Otak Yang Relaksasi Kemudian Yang Kedua Adalah Ada Pencapaian Akademik Yang Meningkat Dari Sisi Apa Namanya Kepandayan Kepandayan Baik itu IQ EQ Maupun SQ Ini Semuanya Meningkat Yang Ketiga Ini Adalah Maka Kedisiplinan Meningkat Juga Kedisiplinan Meningkat Jadi Yanalah Bonus Bonus Yang Kita Dapatkan Dengan Menghafal Al-Quran Sehingga Jangan Sampai Kita Salah Tujuan Bahwasannya Ya Niat Kita Adalah Akhirat Sedangkan Yang Akan Kita Dapatkan Di Dunia Ini Semuanya Adalah Bonus Jadi Jangan Pernah Meniatkan Menghafal Al-Quran Itu Untuk Meningkatkan Kepandayan IQ IQ SQ Saja Atau Untuk Melatih Kedisiplinan Saja Atau Untuk Relaksasi Otak Saja Tidak Karena Apa Karena Kalau Kita Kejar Kesini Ya Sudah Kita Hanya Akan Dapatkan Ini Saja Tapi Kita Tidak Dapatkan Yang Lebih Tinggi Daripada Itu Jadi Kita Akan Hanya Dapatkan Ini Saja Dan Kita Tidak Akan Mendapatkan Hal Yang Lebih Tinggi Daripada Ini Sehingga Kalau Kita Taruh Niat Kita Di Akhirat Kelak Untuk Niat Kita Untuk Mendapatkan Tadi Syafaat Kemudian Apa Ini Semua Akan Kita Dapatkan Ini Adalah Bumus Jadi Inti Daripada Bagian Ini Adalah Ini Keuntungan Keuntungan Yang Akan Kita Dapatkan Nanti Ketika Kita Berkomitmen Untuk Menghafal Al-Quran Lalu Bagaimana Caranya Menghafal Al-Quran Ini Menjadi Bagian Yang Sangat Penting Juga Ada Beberapa Hal Disini Yang Akan Kita Bahas Disini Pertama Adalah Dari Sisi Adab Kemudian Dari Sisi Teknik Dan Konsistensi Pertama Dari Sisi Adab Tentunya Di Dalam Islam Semua Hal Berkaitan Dengan Adab Adab Ini Sangat Diperhatikan Contoh Misalkan Ketika Kita Akan Sholat Kita Punya Adab Yang Baik Bagaimana Pakaian Kita Jangan Sampai Kita Menggunakan Pakaian Yang Tidak Layak Pakai Ketika Kita Akan Sholat Begitu Juga Dalam Dalam Urusan Membaca Al-Quran Maka Ada Beberapa Adab Maka Yang Pertama Adab Yang Pertama Meluruskan Niat Selalu Ini Luruskan Niat Kita Niat Kita Niatkan Ini Semua Untuk Allah S.W.T. Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Yang Perlu Kita Lihat Disini Yaitu Gunakan Satu Mus'af Saja Jadi Selama Proses Menghafal Al-Quran Gunakan Satu Mus'af Tujuannya Apa Ini Untuk Masalah Nanti Visual Supaya Kita Hafal Tata Letak Kemudian Hafal Apa Namanya Huruf Atau Kata Kata Dan Seterusnya Kita Hafal Tata Letak Visual Jadi Gunakan Satu Mus'af Saja Kemudian Yang Ketiga Adalah Pemilihan Waktu Maksudnya Pemilihan Waktu Ini Apa Jadi Kita Harus Set Waktu Setiap Saat Kita Akan Menghafal Set Waktu Pokoknya Jam Segini Hari ini Saya Harus Mulai Menghafal Pokoknya Sunyi Sepi Maka Pemilihan Tempat Menjadi Salah Satu Syarat Menjadi Salah Satu Syarat Bagi Menghafal Al-Quran Kemudian Yang Kelima Adalah Kita Hindari Segala Jenis Kemahsiatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebisa Mungkin Kita Hindari Ini Karena Inilah Yang Membuat Berantakan Kemudian Yang Keenam Ada Pembimbing Ya Ini Penting Karena Ini Untuk Mengoreksi Bacaan Al-Quran Kita Selama Bacaan Al-Quran Dalam Hafalan Kita Jadi Ini Fungsinya Adalah Sebagai Sebagai Korektor Untuk Mengoreksi Bacaan Quran Kita Ada Yang Salah Atau Benar Kalau Ada yang Salah Maka Bagaimana Bacaan Yang Benarnya Ini Penting Kemudian Ada Tambahan Yang Lain Nutrisi Atau Asupan Makanan Ada Beberapa Makanan Tapi Kita Tidak Akan Bahas Mengenai Makanan Pada Kesempatan Kali Ini Jadi Kita Hanya Bahas Ini Saja Nah Kemudian Masuk Kepada Yang Bagian Yang Kedua Yaitu Setelah Yang Adap Tadi Mempersiapkan Segala Sesuatunya Maka Yang Kedua Adalah Teknik Menghapal Ada Beberapa Teknik Yang Bisa Kita Kembangkan Disini Ini Juga Beberapa Hal Yang Sudah Pernah Saya Lakukan Yang Pertama Adalah Metode Sima'i Sima'i Simak Atau Dengar Hanya Dengan Mendengar Mendengar Apa Mendengar Murotal MP3 Dan Segala Macemnya Dengan Menggunakan Metode Ini Seja Sebenarnya Kita Bisa Menghafal Al-Quran Contoh Yang Paling Gampang Adalah Cobalah Satu Saat Kita Menghafal Al-Quran Berulang Kali Kita Mendengarkan MP3 Yang Sama Atau Kita Bisa Analogikan Dengan Bisa Kita Analogikan Ini Tidak Persis Sama Tapi Ini Bisa Kita Analogikan Dengan Mendengarkan Lagu Misalkan Kalau Misalkan Kita Mendengarkan Lagu Berulang Kali Maka Pada Kali Yang Kesekian Kita Akan Hafal Maka Hal Tersebut Juga Akan Terjadi Dengan Al-Quran Dengan Memutar Terus Murotal MP3 Kita Maka Ada Satu Saat Nanti Kita Akan Hafal Ayat Itu Atau Malah Mungkin Tidak Sempurna Tapi Sudah Melekat Di Kepala Sehingga Ketika Kita Membaca Al-Quran Membaca Ayat Tersebut Kita Tau Mana Yang Panjang Mana Yang Pendek Dan Seterusnya Seolah Sudah Ada Rekaman Sebelumnya Di Kepala Kita Sehingga Kita Bisa Tinggal Mengulang Sedikit Dan Kemudian Bisa Menghafal Itu Yang pertama Metode Simai Yang kedua Adalah Ada Metode Zikir Maksudnya Sama Seperti Itu Metode Zikir Juga Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Mengulang Satu Ayat Satu Hari Satu Ayat Satu Ayat Dalam Kondisi Apapun Kita Ulang Satu Ayat Sambil Masak Satu Ayat Saja Ada Nanti Satu Saat Kita Sampai Menghafal Ayat Demi Ayat Dan Kemudian Jadi Satu Surat Ini Metode Zikir Jadi Ini Metode Pengulangan Dalam Jangka Waktu Sangat Banyak Pengulangannya Sangat Intens Kemudian Yang ketiga Adalah Metode Tadabur Metode Tadabur Ini Adalah Kita Memahami Konten Terlebut Jadi Al-Quran Ini Kalau Kita Baca Terjemah Itu Ada Yang Bercerita Kisah Kisah Tentu Sehingga Metode Tadabur Ini Adalah Menekankan Kepada Aspek Cerita Tapi Modal Yang Harus Kita Miliki Dalam Metode Tadabur Ini Adalah Kita Harus Bisa Bahasa Arab Ini Modal Pentingnya Kalau Kita Bisa Bahasa Arab Kemudian Kita Tahu Isi Alur Cerita Dari Sebuah Surat Itu Seperti Apa Maka Ini Akan Lebih Mudah Kemudian Kita Dengan Kemampuan Bahasa Arab Yang Kita Miliki Maka Ini Bisa Membantu Kita Untuk Menghafal Al-Quran Dengan Metode Tadabur Ini Ini Namanya Tadabur Yang Tadabur Kita Memahami Dulu Isinya Apa Isi Ayat Isi Surat Tersebut Kemudian Setelah Kita Memahami Konten Atau Ceritanya Maka Dengan Bahasa Arab Yang Kita Miliki Kita Bisa Menghafal Al-Quran Yang Selanjutnya Adalah Metode Kitabi Kitabi Ini Tulisan Dengan Menggunakan Tulisan Jadi Sekaligus Melatih Kita Untuk Bagaimana Kita Bisa Menulis Apa Namanya Al-Quran Menulis Bahasa Arab Ini Dengan Menggunakan Tulisan Nanti Kita Juga Tuliskan Kemudian Yang Terakhir Adalah Metode Pengulangannya Yaitu Pengulangannya Dalam Dalam Solat Jadi Kalau Misalkan Duhur Kita Mau Solat Duhur Maka Dari Subuh Sampai Duhur Coba Hafalkan Satu Ayat Misalkan Nanti Solat Duhur Atau Satu Ayat Atau Dua Ayat Atau Berapa Ayat Kemudian Bagi Dua Ulang-ulang Dalam Solat Ini Bagian Dari Teknik Menghafal Nah Ini Adalah Contoh Metode Sima'i Jadi Kita Akan Lihat Di Sini Jadi Metode Sima'i Ini Sebenarnya Membutuhkan Kaidah Tahsin Juga Sebagai Sarana Untuk Memperbaiki Bacaan Quran Dengan Tajud Yang Benar Dan Kemudian Sima'i Ini Nanti Digabung Dengan Tagani Karena Dengan Lagu-lagu Ini Kadang-kadang Bisa Lebih Menyentuh Kepada Hati Kita Sehingga Ketika Menyentuh Kedalam Hati Kita Ini Otak Merekam Jadi Contohnya Kita Bisa Lihat Ini Metode Sima'i Bisa Kita Dengarkan Tepan Tepan Han Tepan Sa This Tepan Sir Tai Ya Lihat Sala Lihat Assim Tepan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setelah kita mendengarkan tadi, kita bisa tahu bahwasannya bacaan Quran si anak ini kan bagus. Nah, dari bagusnya bacaan Al-Quran itu atau tahsin ini dengan tajwid yang tadi dibacakan, maka keluarlah irama yang sangat peduh. Nah, contoh yang lainnya nanti dengan metode SINMAI ini adalah, ini ada contoh dari acara di RTV. Nah, ini sebelah kanannya Fajar adalah Ibu Ndanya, Ibu Heni. Ibu Nda. Sebelah kirinya adalah Ibu Kiki terapisnya. Ibu Kiki terapisnya. Ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. 30 juz? Subhanallah. Bapak-bapak aja belum tentu ya Pak ya? Dua juz aja udah Alhamdulillah. Gimana 30 juz dari 4 setengah tahun? Iya, 4 setengah tahun. Dan sekarang umur 11 tahun. Saya ngobrol dulu sama ibunya ya? Boleh, boleh. Bunda siapa namanya, kenalin dulu. Iya, nama saya Heni. Mbak Heni. Katanya sejak kecil ada kristimewaan, Pak, dari ayahnya gimana? Iya, waktu kecil itu Fajar lahirnya prematur. Pada usia kehamilan 7 bulan setengah. Nah, pada saat lahir itu berat badannya hanya 1,6. Dengan waktu itu jantungnya itu kelapnya masih terbuka. Terus paru-parunya masih belum bekerja sempurna. Nah, sehingga kemungkinan, kata dokter itu, Bill CP kan mengidap selebral palsi. CP-nya itu kemungkinan karena organ-organ tadi belum sempurna, sehingga kekurangan suplai oksigen ke otak. Sehingga ada sel-sel, sebagian sel-sel otaknya yang rusak. Itu yang mungkin mahal. Lahirnya prematur, umur masih 6,5 bulan di dalam kadung, udah lahir. Nah, ayahnya tiap malam gimana? Nah, waktu di rumah sakit itu kan dirawat. Saya di rumah, sehari dua kali ayahnya mengantarkan asih. Nah, sambil mengantarkan asih, ayah Fajar itu selalu membacakan sekitar setengah jus. Jadi, karena sehari dua kali, sehari itu Fajar sudah mendengarkan satu jus. Dari mulai lahir, setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran. Satu hari satu jus. Nah, keajaibannya kemudian ketika umur 3 tahun setengah baru bisa ngomong. Nah, ketika ngomong, itu yang dia keluarkan adalah Quran. Subhanallah ya. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Untuk Fajar. Ini Bu Kiki, terapisnya Fajar ya, yang bercerita kepada kami bahwa, ya gimana Bu Kiki, ketika mau menalin ke saya, gimana ceritanya? Jadi, kemarin itu sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk bawa Fajar ke Ustadz. Nah, karena apa, saya tahu Ustadz itu adalah penggiat Al-Quran yang sangat, ya, sangat semangat lah ya di Indonesia. Jadi, saya ingin Mas Fajar ini sebagai murid saya, apalagi dengan kondisi Mas Fajar yang serebel palsi, tapi ternyata beliau juga bisa menghafal 30 jus. Subhanallah ya. Saya ingin supaya tahu semuanya bahwa sebenarnya kita mampu kok menghafal. Baik, kita coba dialog sama Fajar ya. Fajar cita-citanya jadi apa? Imam Masjid Al-Haram. Masya Allah, Imam Masjid Al-Haram. Susah enggak Fajar menghafal Quran? Enggak. Enggak. Tuh, malu enggak? Baik, Fajar, Ustadz baca ya. Fajar lanjutin. Orang-orang pengen tahu Fajar beneran apal apa enggak? Iya. Dia telah terspon karena emang kotaknya. Beda sama kita. Itu jus 1. Sekarang berangkat jus 2. Masya Allah. Sekarang kita lanjut jus 3. Masya Allah. Sekarang kita naik ke tengah. Ke jus-jus belasan. Surah apa ya? Surah An-Nur. Surah Cahaya. Kan cahaya ini bulan itu ya. Innamal mu'minun al-lazina amanu billahi wa rasulih. Wa idha kanu ma'ahu Allah amni wa jamil. Nam yathabuha fayastah dinu. Masya Allah. Sekarang Fajar habis surah An-Nur apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Fajar tes Ustadz. Surah Al-Furqan. Iya. Setelah baca apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka alladhi. Najjal al-Furqan ala abadihi. Kuna diwa'alamina nadira. Masya baca. Kita saling. Esta fit ya. Ini dari umur 4 tahun setengah loh 30 juznya. Sayang saya terlambat mengetahui. Jadi kalau begini ceritanya maka Fajar dalam kondisi seperti ini. Dia menjadi penghafal Al-Quran terkecil di dunia. Subhanallah. Subhanallah ya. Kondisi apapun dan bagaimanapun orangnya itu ternyata bisa ya menghafal Al-Quran. Sekarang kita tanya sama ibunya ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi cuma modal mendengar saja itu bisa untuk menghafal Al-Quran. Jadi dari mendengar mereka akan hafal, merespon. Jadi itu ya. Ini metode yang pertama yaitu metode Sinma'i. Yang paling gampang adalah cari. Mungkin bisa kita cari yang MP3-MP3 yang dari Sheikh atau Murad Tal yang apa namanya. Murad Talnya itu bisa membuat hati kita tergetar ketika mendengarkannya. Karena dengan ketika hati kita tergetar maka saat itulah ada beberapa respon di kepala kita dan respon itu bisa jadi malah merekam apa yang sedang kita dengarkan. Ini metode Sinma'i. Jadi mendengarkan saja. Dengan mendengarkan sekarang kan banyak sekali MP3. Silakan dicari. Jadi dengan metode Sinma'i ini kita masih bisa menghafal Al-Quran. Walaupun dalam kondisi yang sibuk mungkin ya. Mungkin dengan aktivitas yang padat. Kita masih bisa menghafal Al-Quran dengan metode ini. Yang kedua adalah metode Dikir. Jadi metode Dikir ini sebenarnya adalah pengembangan lebih lanjut. Karena pada hakikatnya sebenarnya metode menghafal Al-Quran itu kan mengulang-ulang. Benang merah daripada semua metode yang ada itu adalah mengulang-ulang. Baik itu mengulang pendengaran, mengulang bacaan, ataupun mengulang yang lainnya. Maka intinya adalah pada pengulangan-pengulangan atau pada rehearsal. Pada pengulangan itu ya. Nah karena pada pengulangan maka kita bisa katakan ini sebagai mirip dengan Dikir. Kita jadikan saja ini sebagai Dikir. Kalau biasanya kita berdikir dengan subhanallah, subhanallah setelah selesai salat itu. Maka kita ganti Dikir ini dalam pada kondisi apa pun. Pada setiap saat kita ganti dengan satu ayat. Al-Maitu Sa'alun, Al-Maitu Sa'alun, Al-Maitu Sa'alun, Al-Maitu Sa'alun, dan seterusnya. Kita ulang saja. Dan ini metode Dikir. Ada beberapa keuntungan dari metode Dikir. Yang pertama adalah sehingga Waktu yang kita miliki ini Tidak terbuang sia-sia Kemudian otak kita atau pikiran kita Menjadi fokus Hati kita menjadi lurus Ini yang kedua metode bikin Metode yang ketiga itu dengan metode Tadabur, nah ini adalah contoh Apa namanya Contoh Daripada metode Tadabur Sebenarnya Jadi kalau bisa kita lihat disini adalah Ini yang tengah ini, ini adalah Ini dengan menggunakan Mind mapping Kenapa yang disebut dengan Mind mapping Atau dengan pemetaan Kita petakan tema Per tema Jadi disini ada tengah Ada kharih Maka di bagian yang pertama ini Itu ada yang disebut dengan Muqaddimah Muqaddimah ini ada surat al-fatihah Kenapa disebut muqaddimah? Karena memang isinya sebagai pembukaan Yang namanya pembukaan Biasanya kalau dalam sebuah buku itu kan Namanya pembukaan Biasanya disebutkan tuh Isi buku secara umum Secara global ini seperti apa Ada apa saja Di dalamnya Begitu juga nanti Di dalam surat al-fatihah Surat al-fatihah ini mencakup Hal-hal yang sangat global Dari keseluruhan isi al-Quran Jadi kalau kita lihat Dari just 1 surat al-baqarah Sampai surat al-nas Semuanya dilangkum Di dalam surat al-fatihah ini Makanya ditaruh di depan Muqaddimah Sehingga kita bisa tahu Bahwasannya al-fatihah ini Adalah surat pembukaan Isinya mencakup Semua isi Daripada al-Quran secara umum Nah Barulah kalau misalkan Kita ingin lebih detailnya nanti Maka Kita bisa pergi Kita bisa Lihat di surat-surat yang lainnya Seperti misalkan Ini ada surat al-baqarah Sampai surat al-anfal Yang berbicara tentang Manhaj al-rabani Karena surat al-fatihah ini Ditutup dengan Al-maghdub dan Abdualin Maka disini Dilihat Dikasih Contoh-contoh disini Siapa saja Al-maghdub itu Seperti apa Perbuatan mereka Siapa saja Abdualin itu Dan seperti apa Perbuatan yang telah Mereka lakukan Sehingga kemudian Mendapat jadulkan Abdualin Maka semuanya ada disini Kemudian nanti Ada lagi al-adawad Kemudian ada Istislam Bersalah diri Surat al-hazab Sampai surat-surat Kemudian Apa namanya Penerapannya Itu ada di Surat al-zumar Sampai ghafir Kemudian Apa saja yang harus Dilakukan Dari surat al-fusilat Sampai al-rahqaf Dan seterusnya Nanti penutupnya Adalah surat an-naba Sampai surat an-nas Atau Juz 30 Juz 29 Ada di mana Juz 29 Ada di sini Yang secara umum Ini berbicara Tentang da'wah Juz 29 Ini berbicara Tentang da'wah Ilallah Menyeru kepada Allah SWT Ini Juz 29 Kemudian ini Ada Juz 28 Dan seterusnya Jadi ini Kita bisa menggunakan Metoda Tadagur Namun Metoda Tadagur ini Memang membutuhkan Beberapa Pemahaman Mind mapping Pemetaan Al-Quran Maka di sini Modal yang paling utama Adalah Membaca Terjemah Sambil kita Mentadaburi isinya Kita ingin tahu Isi Al-Quran itu Apa saja Nah biasanya Kita bisa menggunakan Atau dalam bahasa Arab Bisa menggunakan Dua buku ini Yang satu adalah Khawatir Qur'aniya Ini sudah ada Terjemahannya Dalam bahasa Indonesia Karangan Amr Khalid Kemudian yang satu ini Saya belum menemukan Terjemahan bahasa Indonesia Yang Al-Muqtasar ini Ini belum saya temukan Tapi kalau yang ini Sudah ada Terjemahan dalam bahasa Indonesia Kemudian Ya ini Terjemahan dari yang tadi ini Menempatan Al-Quran Seperti ini Kurang lebih isinya Nah Kemudian Nanti dengan Metoda Tadagur Kita bisa dapat Tijus 30 ini Isinya apa saja Seperti misalkan Tijus 30 ini Penutup Penutup Manhat Rombani Ternyata Berpusat pada Urusan Masalah hati manusia Dan kemudian Kita akan dapat Tijus 30 ini Kebanyakan Bercerita tentang Atau bersumpah Dengan fenomena alam Wasyamsi Wal-Fajr Demi Waktu Fajar Wasyamsi Demi Matahari Wal-Lair Demi Malam Wal-Asri Demi Waktu Asar Atau demi Masa Kemudian Juga ada lagi Dan sebagainya Maka Munculkan Memunculkan Pertanyaan Kenapa ini Bisa seperti itu Maka Ini karena Jus 30 ini Memberikan Nilai yang sangat tinggi Kenapa Fenomena alam Yang dikedepankan Karena Fenomena alam Ini memberikan Nilai yang sangat tinggi Kepada makhluk-makhluk Allah Agar manusia Merespon Dan merenungi Nilai-nilai yang Terkandung Di dalam Fenomena-fenomena Alam tersebut Karena ternyata Fenomena-fenomena Alam Dan hati manusia Ini berkomunikasi Kita bisa lihat Nanti kajian fisika Itu diawali Dari fenomena Semesta Fenomena alam Semesta Orang memulai Berbicara tentang Fisika Itu ketika Mereka melihat Ada fenomena Yang mereka saksikan Dan mereka ingin Menjelaskan Fenomena ini Kenapa fenomena ini Bisa terjadi Seperti itu Seperti misalkan Ini kok ada cahaya Kenapa ada siang Ada malam Disebutkan di dalam Al-Quran Ada siang Ada malam Barulah kemudian Berlanjut Pada penelitian Penelitian dunia Dalam dunia Fisika Sampai pada kesimpulan Nanti siang dan malam ini Untuk menunjukkan waktu Ternyata Itu sudah ada Di dalam surat Surat Yunus Misalkan Dan ternyata Kemudian Apa namanya Dengan Disebutkan Fenomena-fenomena Alam itu Ternyata bisa Mengubah Suasana hati kita Contoh Misalkan Kalau kita melihat Pemandangan ini Indah Takjub Maka Ketika Indah Seperti ini Biasanya Hati kita Suasana hati kita Berubah Apalagi Kalau kita berada Di tempat ini Di tempat Dimana lukisan ini Berada Hati kita akan berubah Makanya kemudian Apa namanya Mungkin kita Memerlukan Satu Apa Satu Kondisi Dimana kita harus Berjalan Untuk Mengamati Segitar kita Tadabur alam Tadabur alam Nanti dari Tadabur alam ini Bisa Mengubah Suasana hati kita Ini metode Tadabur Jus 30 Kemudian nanti Jus 29 Juga ada Jus 28 Juga ada Dan seterusnya Selanjutnya adalah Kita bisa lihat Ini ada metode Kitabi Atau metode Dengan penulisan Ini dilakukan Di Negara Seperti Maroko Ini Ada di Maroko Sebenarnya Metode ini Dilakukan Tadabur alam Mereka Dan Mereka Dan Tadabur alam Tadabur alam Tadabur alam Yudhah Juga Tadabur alam Tadabur alam Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Atau kalau misalkan cuma satu baris sehari Satu baris sehari ya 25 tahun selesai Atau satu ayat per hari Satu ayat per hari ya sekitar kurang lebih 18 tahun lah selesainya Kurang lebih seperti itu Jadi Untuk menjaga konsistensi Butuh adanya planning Ada perencanaan gitu ya Kapan kita harus menghafal Kapan kita harus mengulang Kapan kita harus menyeturkan seterusnya Perlu adanya perencanaan Perlu adanya manajemen waktu Dan seterusnya Nanti kita akan jelaskan juga Ini ya Nah selanjutnya adalah Bisa kita buat seperti ini Jadi ada jadwal rutinitas Rutinitas mingguan Jadi ini kita bisa taruh disini plotting Ini dari mulai jam 00 Sampai jam 00 lagi Setiap harinya Maka kita bisa plotting disini Kapan kita ingin Menghafal Manajemen Manajemen waktu mulai Satu jam oke Dua jam juga boleh Kapanpun Tinggal kita taruh Dimana waktunya Gitu Ketika kita menaruh Misalkan disini Misalkan di jam 5 Sampai jam 6 Misalkan di akhir Maka konsisten Apa-apa yang Pokoknya waktu ini Gak boleh diganggu Kita harus fokus disini Jadi gak boleh Sampai waktu ini terganggu Seperti itu Nah maka nanti kita bisa plotting juga Misalkan hari Senin juga Mau di hari yang sama Mau di jam yang sama Kita bisa plotting seperti ini Sehingga nanti kita bisa tahu Seberapa banyak Apa namanya Waktu yang bisa kita Berikan Kemudian misalkan untuk Ini misalkan untuk menghafal Yang jadi yang merah ini Hafalan Hafal Nah setelah menghafal Maka kita perlu pengulangan Pengulangan misalkan Ada di sore hari Misalkan sebelum tidur Misalkan di jam disini Ini kita mengulang disini Barang misalkan Berapa menit Juga boleh lah Misalkan Kalau misalkan Satu jam belum sanggup 30 menit Atau 10 menit Juga gak masalah Asal konsisten Kunci nya adalah Konsisten disitu Kunci daripada Menghafal Al-Quran Kemudian kapan Nambah lagi Hafalan Kemudian kapan Baca sekali Satu jus Boleh jadi nanti Di hari minggu Atau hari sabtu Kita sedang libur Tidak ada aktivitas Apapun Misalkan Maka kita bisa Gunakan Work tersebut Untuk baca sekali Satu jus Langsung Untuk mengetahui Kemudian juga kita butuh Lembar kontrol Atau lembar Mutaba'ah Yang isinya nanti Seperti ini Ini sebagai contoh saja Ini Tilawah Misalkan Jadi karena tadi Ada beberapa aspek Kita ingat tadi Ta'amul Atau Wajibat Kewajiban Seorang muslim terhadap Quran Ada beberapa Ada empat Maka yang pertama Ada tilawah Kemudian ada tahfit Yang warna hijau Kemudian ini ada Tadabur disini Tadabur tentunya Ada pengamalan Nantinya Kita bisa Ukur disini Tilawah ini Satu hari Kita dapat berapa halaman Nanti Tergambar secara otomatis Grafiknya disini Begitu Ini contoh saja Dalam pembuatan ini Ini nanti kita bisa Tahu Apa namanya Bagaimana Perkembangan kita Dari hari ke hari Selama Sebulan Dari bulan ke bulan Selama setahun Dan seterusnya Pultuh Yang namanya Konsistensi Dan salah satu cara Untuk menjaga konsistensi Adalah dengan Menggunakan Lembar mutaba'ah Ini Atau lembar kontrol Jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Dari proses tadi Yang namanya Menghafal itu Mudah Sebenarnya Hanya saja Memang butuh Apa yang disebut Dengan Kesabaran Dan konsistensi Masalahnya adalah Sabar itu Yang Yang benar-benar Susah Itu masalahnya Ada disini Sebenarnya Kalau menghafal itu Mudah Allah yang sudah jamin Allah yang sudah jamin Tinggal masalah kita Sabarnya Kita tinggal Mengembangkan Kesabaran ini Bagaimana caranya Kita bisa Tersabar Nah Selanjutnya adalah Pada bab yang selanjutnya Kita akan bahas tentang Kira-kira kendala Apa saja Yang Apa namanya Yang akan kita hadapi Selama Menghafal Al-Quran Jadi ada beberapa Alasan-alasan Yang biasanya muncul ini Biasanya Pertama adalah Mungkin Kita akan merasa susah Susah nih Karena pakai bahasa Arab Nah Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin bahwasannya Al-Quran itu mudah Walakat Besar Al-Quran Al-Lidhik Al-Fahal Al-Mintakir Bahwa Sungguh telah Akut mudahkan Al-Quran Untuk Dihapal Zikr Untuk Dizikirkan Untuk diulang-ulang Fahal Minta Maka Kita bisa lihat disini Orang yang tidak Punya basic bahasa Arab Saja Itu mampu untuk Menghafal Al-Quran ini adalah Orang Turki Disini Anak-anak Turki Kita sekarang Nuri Nuri Mubil Nuri 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 dan kembali 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 Aikta berikah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanya Seteku rambakum Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanya Seteku rambakum Inna zelzala Seteku rambakum Yemta ronha Tidhile Kul nure Raja 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah setelah itu nanti bisa kita menghadap ke ustad Kalau misalkan ada ustad yang bisa kita kunjungi Maka kita bisa mengoreksi kemudian ke sana Kemudian bisa juga sekalian catat artinya Kalau tadi sekalian belajar bahasa Arab Kemudian mungkin kita akan jumpai juga Bahwasannya di dalam Al-Quran ini banyak kalimat yang sama Atau mirip atau bahkan berulang-ulang Sehingga bingung nih Kadang-kadang terjadi loncatan Kita baca di surat yang satu Ketika kita lagi asik baca ternyata tiba-tiba sudah masuk ke surat yang lain Entah dimana Ada kalimat ini sehingga susah Nah jangan khawatir ini sebenarnya ada kaidah-kaidah dalam ayat-ayat Yang disebut dengan ayat mutasyabihat Jadi yang dikatakan dengan kata-kata ayat yang sama Atau kalimat yang mirip ini Sehingga bingung kita ngurutinnya Kadang-kadang berubah-rubah Ketika kita menghafalkan yang di surat A Ternyata yang kita hafalkan surat yang B Sehingga terjadi hal yang seperti itu Maka ada kaidah dalam mempelajari disebut dengan ayatul mutasyabihat Nah disini ada bukunya yang khusus untuk mempelajari hal itu Jadi jangan khawatir ini bisa kita pelajari nanti di lain kesempatan sebenarnya Mengenai kaidah-kaidah Untuk atau rumus-rumus nanti dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat Nah ini contoh daripada video ini adalah contoh bagaimana mereka mampu untuk sampai Kepada membedakan kalimat yang sama atau mirip Kepada membelajari Kepada membelajari Kepada membelajari Kepada membelajari Untuk membelajari Sira kemah 었는데 akhirnya semua tempoh berkaca 26 dunia Saya selyai Shaikh 거야 saya semuanya saya marah Team kita uai kemudian buat thunder mengaitanockey dan di kereta dan di at Gao tentang Quraya Al-Quran Al-Fatihah 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 kedisiplinan adalah dengan mengatur jadwal atau manajemen waktu nah, kalau melanjutkan rafalan, kadang yang sebelumnya lupa, itu kadang bikin males nah, solusinya lagi-lagi kembali ke manajemen waktu, kapan kita harus atur, kapan waktu menghafal ya, kapan waktu menghafal kapan waktu mengulang kapan waktu menambah dan seterusnya atau kapan waktu lagi nanti untuk mengulang satu jus penuh atau satu lembar penuh tanpa jeda misalkan, ini juga perlu kita kita atur, ada manajemennya kapan kita harus melakukan seperti itu dalam seminggu, atau dalam dua minggu atau dalam sebulan yang kedua adalah menjaga konsistensi tadi jadi sebenarnya kuncinya ada di sana nah, jadi kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah dari pembicaraan kita pada malam hari ini pada hari ini kesempatan kali ini kita sudah berbicara tentang yang pertama adalah keuntungan apa yang akan kita dapatkan keuntungan apa yang akan kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dapatkan dengan kita menghafal Al-Quran itu yang pertama yang kedua adalah ada bonus-bonus yang akan Allah berikan selama di dunia ini bagi kita pada penghafal Al-Quran ya, diantaranya adalah ada aspek-aspek kesehatan dan kemudian kecerdasan dan seterusnya gitu ya, kita sudah bahas itu semua dan kita juga sudah bahas mengenai teknik-teknik tadi dalam menghafal ini seperti apa dan juga ada motivasi-motivasi kita dalam menghafal gitu ya, kita bisa saksikan tadi ada anak yang cacat gitu ya apa namanya mendapatkan tubuh yang tidak sempurna dari Allah SWT tapi ternyata hafal Al-Quran hanya dengan melalui melalui pendengaran saja gitu nah, itu yang pertama yang kedua adalah melalui metode dikir dengan melapalkan sehari setiap hari dalam setiap kesempatan kemudian juga yang ketiga ya, ada nanti juga metode kitabi tapi mungkin tidak mungkin untuk metode yang ini agak sulit ya untuk dilakukan bagi orang yang memiliki aktivitasnya cukup padat sehingga yang paling mungkin adalah yang pertama tadi atau yang kedua dengan simai atau dengan zikir atau malah kombinasi keduanya jadi mendengarkan juga kemudian dipikirkan juga jadi dua ini dikombinasikan maka boleh jadi itu menjadi sebuah cara yang yang baik bagi kita gitu ya setiap orang berbeda-beda caranya dan jangan lupakan juga adabnya ya pemilihan tempat pemilihan waktu kemudian juga niat setting niatnya dan seterusnya gitu ya sampai nanti pada penjagaan konsistensinya ya itulah kesimpulan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini dan sebagai penutup minta ini ada sebuah video terakhir sebagai penutup mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran 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 terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati